Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilmu yang mana ilmu ini membutuhkan suatu mentalis Karena untuk mendapatkan ilmu ini memang membutuhkan keberanian Bila saudara kebal apapun tapi tidak berani, ia percuma Karena ilmu kekebalan yang Masalim ijasakan ini juga membutuhkan mental Karena ilmu kebal kanuragan memang identik dengan mental yang kuat Bagi seorang wanita atau pria yang lemah di dalam pemikirannya atau sering ketakutan Bila tidak mau dites, cukup diamalkan atau dihafal saja Insya Allah saudara akan selamat dan tidak akan tergores senjata yang terbuat dari besi Karena keilmuan ini berlandaskan dari ilmu kebal islami Yang telah sering digunakan para pejuang-pejuang zaman dahulu Dalam membela tanah air kita, yaitu Nusantara Yang mana para pejuang-pejuang dahulu mendapatkan pengisian Dari seorang ulama atau seorang kiai sepuh yang dihormati pada zamannya Dari turun temurun ilmu ini masih lestari bagi kalangan pesantren tentunya Yang telah mengetahui apa itu ilmu hikmah Kepada saudaraku yang masih awam atau masih bingung dengan ilmu kebal Ya, banyak sekali ritual yang berat-berat dalam ilmu kebal Namun disini, Mbak Salim mengijasahkan cukup kita mengamalkan bacaan tersebut Insya Allah Di luar kepala, bacaan ini bila hafal Silahkan langsung dites bila saudara berani Sesuai yang Mbak Salim utarakan di atas, yaitu mental Bila saudara tidak berani atau takut tidak masalah Intinya, ilmu kebal ini sudah menyatu di dalam diri saudara Selama kita hafal bacaan tersebut Bacaan ini cukuplah mudah Hanya dengan membaca atau menghafal Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Lahu mu'akibatum min baini yadihi wa min qolfih Yahfadunahu min amrillah Inna allaha layunggayiru ma'bikawmi hatta yugayiru ma'bikampusihim Wa'idha aradhan allahu bikawmi su'angfala maradallah Wa malahu min dunih min wal Nah, saat saudara membaca min wal Tarik nafas Langsung saudara bisa tes Saratnya, saudara harus hafal lebih dahulu Jadi, selama satu hari satu malam atau sehari semalam Luangkan waktu untuk menghafal bacaan tersebut Bila saudara sudah hafal Sediakan air putih Bacakan doa tersebut Sebanyak 73 kali Bacaan ini dihafal Bukan dibaca secara kertas Setelah dibaca secara hafal Sebanyak 73 kali Lalu tiupkan ke dalam air putih tersebut Setelah itu, kita minum Dan sisanya dibuat mandi Campurkan di baskom atau di bak air Lalu dicampurkan dengan air untuk mandi Mandi keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki Lakukan mandi keramas ini di waktu sore hari Nah, setelah itu Malam harinya, bila saudara ingin mengetes Bacakan doa tersebut Mingwal Tarik nafas Bila saudara mempunyai jarum Jarum pentol atau jarum yang biasanya digunakan Untuk jilbabnya seorang wanita Itu kan ada jarum pentolnya Nah, ambillah itu yang masih bersih Original Atau belum dipakai Jarum yang masih baru Lalu Kepalkan Tangan saudara Dan tusuklah Sekuat-kuatnya dengan membaca Mingwal Di dalam hati Mingwal Ya Allah Atas izin dan ridomu Semoga dengan Hakikat Manfaat Faidah Ayat Al-Quran ini Menyalur dan menyatu Di dalam diri hamba Terus dibaca di dalam hati Sambil kita tegang Seperti ini Mingwal Mingwal Tusukkan Nah, insya Allah Saudara akan merasa tidak sakit Bila sakit itu seperti digigit semut Dan untuk menyabut kembali Cabutlah pelan-pelan Nah, Mbak Salim bila praktekan langsung Nanti akan kena sensor dari Youtube ya Pelanggaran Jadi Mbak Salim tidak perlihatkan Karena ini mengandung kekerasan Nah, untuk itu para saudaraku Bila saudara ingin Mempraktekan dengan besi atau pisau Pelan-pelan saja lebih dahulu Caranya sama dengan tusuk jarum tersebut Tinggal kita tegang Baca doa tersebut sampai habis Saat kita sampai di dalam bacaan Mingwal Tarik nafas Tahan Dan Ayunkan Golok pisau atau apa saja Untuk pertama kali Jangan langsung keras Ya, karena Kita masih pengenalan Pelan-pelan lebih dahulu Setelah Lama-kelamaan Saudara akan mahir Dengan sendirinya Dengan tajam pun Saudara tidak akan Takut dalam mengetesnya Bila senjata tajam Diayunkan di dalam tubuh kita Seperti karet yang mental Atau ban Nah, itulah Keluar biasaan Di dalam kekebalan Islami ini Sudah tidak asing lagi Dan Sudah tidak diragukan lagi Intinya Hafallah lebih dahulu Tanpa kita puasa Dan dirakat Ikuti tata cara Seperti Mbak Salim Urekan di atas Dan saudara akan menjadi Kebal Tanpa Mengeluarkan mahar Sebesar pun Insya Allah Ilmu kekebalan ini Bermanfaat bagi saudara semua Dimanapun berada Amalkanlah keilmuan ini Sehabis sholat maghrib Dan subuh Bila non-muslim Cukup diamalkan Setiap malam saja Ya Dengan dibaca Sebanyak tiga kali Insya Allah Ilmu kekebalan Yang saudara miliki ini Akan terpelihara Selamanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Semoga keilmuan ini Bermanfaat bagi saudara semua Dimanapun berada Silahkan diamalkan Bagi saudara yang berkenan Dengan ilmu kebal ini Dan silahkan Disekip saja Bagi saudara yang Tidak berkenan Siapa tahu Saudara terancam jiwanya Dan Pekerjaan yang Membahayakan Segera amalkan Keilmuan ini Sebelum terlambat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ikuti terus channel Mbak Salim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh